Nihau, jintian wo yau cook something Laikei tajia, kanshia jemme cuo, cha saochi Untuk bikin ayam pagang ca siu, yang pertama gue siapin adalah saus ca siunya Kedalam mangkok gue masukin gula pasir merah, saus hoisin Arak masak sausing 5 spice powder atau bumbu ngohiong Bumbu ngohiong ini biasanya campuran dari beberapa rempah seperti kayu manis, bintang, cengkeh, lada secuan, dan biji adas Kalian bisa bikin sendiri bumbu ini kalau kalian punya bahan-bahannya Tapi di pasar juga udah banyak yang jual bumbu ini, jadi menurut gue mending beli aja Abis itu gue tambahin minyak pijen Lada hitam Pewarna merah makanan Dan ada satu bahan yang gue lupa masukin yaitu bawang putih yang gue parut di microplane Nah, abis gue siapin saus ca siunya, gue sekarang langsung siapin ayamnya Disini gue pake pahayam filet yang kulitnya masih ada Gue keringin ayamnya pake tisu sampe bener-bener kering dulu Di tahap ini gue cuma akan bumbuin ayamnya pake garam Nanti di tengah-tengah proses masak, gue baru akan tambahin saus ca siu yang tadi udah gue buat Selain garam, disini juga gue kasih sedikit minyak ke ayamnya Sekarang langsung gue panggang ayamnya di dalam oven yang udah tua Ya kalian gak harus pake oven yang udah tua sih Yang penting ovennya nyala dan bisa dipake aja Nah ini ayamnya gue panggang 5 menit dulu Habis itu gue balik, terus gue akan panggang 5 menit lagi Oke, ayam gue udah dipanggang 10 menit di oven tua ini Waktunya untuk gue olesin saus ca siunya Satu sisi ayamnya dulu yang akan gue oles Terus gue panggang lagi 3-5 menit Habis itu stepnya sama Ayamnya gue balik Oles lagi saus ca siunya Panggang lagi sampe bumbunya meresap ke dalam ayam Sub indo by broth3rmax Terus gue panggang 味道怎么样 吃叉烧鸡 要跟米翻车 挺好吃的啦 肌肉甜甜的 又香又咸 调料也味道剩佳 如果大家想看 选舌服 请在googsumink的Instagram来看 要你做这叉烧鸡 别忘tack我们的Instagram哦 请订阅赞美 和分享这个视频 在评论部分上 写一下你们想看 什么样的视频 下个视频见 拜拜